selamat datang di tutorial 3dmax dan pada kesempatan untuk sesi yang pertama ini kita akan belajar yaitu bagaimana cara mengatur atau mengolah sifat saya siapkan sebuah file file open anda bisa membuka file saya ini nanti di video tutorial anda saya akan buka file saya file open materi tiktimax saya pilih kaps saya open saya siapkan sebuah file seperti ini agar nanti lebih mudah bagi anda untuk memahami materi kita anda lihat di layar ini adalah tampilan 4 buah report dari top, front, perspective, dan left kita bisa merubah arah pandang yang top menjadi front, front menjadi top, dan sebagainya hanya cukup menekan tombol F pada keyboard anda perhatikan saya tekan F pada keyboard ya langsung berubah menjadi front anda tekan T pada keyboard maka dia berubah menjadi top dan seterusnya masih banyak perintah sort key seperti ini seperti perspective, anda cukup menekan huruf B dan sebagainya anda bisa lakukan hal yang sama dengan cara klik kanan di tulisan front atau top atau left atau perspective saya klik kanan misalnya pada front anda pilih views ya disini disediakan bagaimana jenis arah pandang kita bisa memilihnya saya pilih left misalnya ya anda lihat sama left oke saya kembali ke front klik kanan views anda pilih front kemudian kita bisa merubah yang disebut dengan konfigurasi reportnya ya ini tampilan 4 ini kita berubah menjadi satu besar kemudian kecil di bawah si portnya oke itu disebut dengan merubah konfigurasinya cara merubahnya kita bisa klik kanan di front misalkan kita pilih configure anda pilih tablet di atasnya disini saya akan berbagai macam jenis tampilan misalnya saya pilih yang ini saya oke anda lihat tampilannya pun sudah berubah saya akan normalkan kembali saya pilih kanan kemudian views lagi maaf configure maksud saya anda pilih yang ini untuk mendefaultkan atau mengembalikan ke tampilan semula saya oke ya anda lihat tampilan 4 sudah kembali seperti semula